Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bisa membuat video kembali karena kurang lebih tiga bulan temen-temen ya nggak sempat membuat video karena ada sebuah kesibukan atau pekerjaan yang nggak bisa saya tinggalkan masih tetap sama kali ini kita akan membahas atau mengupas tentang mobil mainan agi atau mungkin ada juga yang menyebut mobil mainan anak dengan banyaknya pertanyaan di kolom komentar tentu saja menjawabnya tidak bisa saya uraikan secara jelas dan kali ini saya akan mengeluarkan tentang charger tentu saja karena teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar apakah mobil mainan agi dengan spek 12 volt ya mobil mainan agi 12 volt bisa di charge dengan charger 6 volt atau sebaliknya mobil mainan agi dengan spek 6 volt apakah bisa di charge dengan charger 12 volt ini yang menjadi pertanyaan buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan salam kenal dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe nya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpa oke kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini teman-teman ya mobil dengan spek spesifikasi 12 volt apakah bisa di charge dengan menggunakan charger 6 volt begitu pula sebaliknya apakah mobil dengan spek 6 volt bisa di charge dengan charger 12 volt baik sebelumnya ya ini akan saya uraikan teman-teman ya mungkin buat teman-teman yang apa ya yang sudah mahir mungkin ini suatu yang biasa tapi saya yakin di channel ini banyak teman-teman yang masih awam oleh karena itu saya perlu menjelaskan dan menguraikan hal ini baik yang pertama ya ini aja yang pertama ya mobil dengan spek 6 volt apakah bisa di charge dengan 12 volt ya baik mobil dengan spek 6 volt ini tentu saja ada batas toleransi ada batas toleransi toleransi ini adalah batas minimal dan batas maksimal batas minimalnya berapa untuk menge-charge mobil dengan spek 6 volt ini batas minimalnya adalah charger yang outputnya 7,5 volt sampai dengan 9 volt ya saya ulangi mobil dengan spek 6 volt itu mempunyai batas minimal dan maksimal untuk di charge yaitu minimalnya 7,5 volt sampai 9 volt 7,5 volt sampai 9 volt ini adalah output dari charger nya kemudian yang nomor 2 mobil dengan spek mobil dengan spek 12 volt juga mempunyai toleransi atau batas minimal dan maksimalnya batas minimalnya adalah 13,5 volt sampai dengan 15 volt ini adalah batas toleransi dari mobil spek 12 volt pertanyaannya sekarang bagaimana kalau kurang dari misalnya saja 6 volt ini kurang dari 7,5 volt misalkan saja namanya charger ya sorry seharusnya charger itu memang tulisannya 6 volt tapi outputnya ketika diukur menggunakan avometer atau menggunakan voltmeter maka outputnya adalah 7,5 sampai 9 volt ini adalah charger beda lagi dengan adaptor teman-teman ya charger ini harus seperti ini beda lagi dengan adaptor 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 ketika di tulisannya atau di speknya 12 volt maka outputnya ketika diukur juga 12 volt begitu juga ketika speknya 6 volt maka begitu diukur menggunakan avometer atau voltmeter maka dia akan tetap seperti speknya yaitu 6 volt apa yang terjadi ketika kurang dari 7,5 volt misalkan saja setelah di cek charger nya ini adalah 6 volt yang terjadi adalah ketika charger nya 6 volt maka dia mengisi ke baterai itu pasti dibawa 6 volt bisa 5 volt atau bahkan 4,5 volt itu ketika kita mencas menggunakan charger dengan output 6 volt oleh karena itu apa ya jadi dia tidak akan bisa maksimal ketika charger itu lebih rendah dari 7,5 volt sekarang sekarang pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari toleransi ini yaitu lebih dari 9 volt misalkan saja 10 volt apa yang terjadi maka ini dia akan dinamakan apa ya dinamakan overvoltage atau kelebihan voltage atau kelebihan beban teman-teman sehingga menyebabkan baterai baterai ini kan di dalamnya kan ada sebuah sel-selnya yang mana sel-selnya ini rawan sekali panas dan ketika panas dia bisa drop atau bisa putus teman-teman atau yang dikatakan rusak itu yang terjadi ketika charger-nya melebih dari batas maksimal ini jadi saya katakan misalnya 10 volt baterainya yang rawan sekali rusak atau rawan sekali drop bagaimana dengan yang spek 12 volt tentu saja sama teman-teman kalau kurang dari 13,5 volt ini dia tidak akan bisa maksimal mengisi baterai sehingga baterainya tidak akan bisa full meskipun kita sudah charge dengan durasi yang lama kemudian mungkin ada indikatornya juga menunjukkan full tapi pada kondisi realnya baterai ini tidak akan bisa full dan juga bagaimana ketika charger-nya lebih dari batas maksimal tentu saja sama dengan 6 volt ini terlalu teman-teman teman-teman ya jadi akan rawan di baterainya bisa menyebabkan baterai drop atau rusak demikian teman-teman ya jadi bahasa mudanya apakah ini terjawab jadi apakah bisa mobil dengan spek 12 volt diisi dengan charger 6 volt tentu saja ini adalah kurang sehingga baterainya tidak maksimal berarti tidak bisa kemudian bagaimana yang 6 volt apakah bisa di charge dengan menggunakan charger 12 volt tentu saja akan rawan di baterainya tidak bisa ini kalau kita teruskan rawan di baterainya tapi ketika baterai itu kondisinya ada di sebuah mobil maka ini juga beresiko receivernya atau mungkin komponen-komponen lainnya juga beresiko untuk terbakar jadi ini jangan sekali-kali dilakukan teman-teman ya oke mungkin demikian teman-teman kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa klik like dan subscribe kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati